Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore, salam sejahtera antara kita semuanya saya hormati moderator dan para menteri dan ketahui yang saya hormati juga hadirin yang berbahagia Kementerian Wisat Temen Yogyakarta Menteri Tinggi mulai tahun 2015 sampai tahun 2018 capaian-capaian yang dilakukan dalam kaitan kebudayaan dan prestasi bangsa bagaimana kita pertama pembudayaan terhadap kewirausahaan pada saat awal saya sebagai Menteri itu tahun 2014 kewirausahaan di Indonesia itu hanya ada 15 yang masuk dalam industri ini harus cukup mengerikan sementara biaya riset yang sudah keluarkan cukup tinggi, ya karena itu dengan hal ini kami lakukan reformasi dalam birokrasi kami sehingga meningkatkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 52 tahun 2016 meningkat 203 tahun 2017 meningkat 661 tahun 2018 meningkat 956 target kami di tahun 2019 adalah seribu inovator atau dalam hal ini dan menjadi startup di industri ini hal yang menjadi perhatian penting contoh ini kalau kita lihat ada contoh magic rings yang digunakan sebagai sepeda mentor penghemat dari bahan bakar dan untuk suhu panasnya bisa mengurangi sampai 25 derajat celcius ini yang sangat menarik adalah kapal plot datar mengapa disebut kapal plot datar karena yang terbuat dari plot baja yang akan di penghematannya apabila kita bandingkan dengan dari dari fiber dari kayu ini jauh lebih enak orang mengatakan fiber dan kayu katanya lebih murah tapi baja jauh lebih murah dan lifetimenya adalah lebih panjang dua kali lipat daripada fiber dan ini bisa direcycling ini sudah kami coba nanti ini yang sudah diproduksi nanti pada bulan November akan kami kirim ke poli teknik toal yaitu untuk sebagai penantapan ikan nanti akan kami kirim di toal juga berikutnya adalah kalau kita perhatikan di dalam capaian-capaian semacam ini apa saja yang sangat mendasar kalau inovasi startup ini dasarnya harus jadi research kalau kita startup tidak ada research terjadinya ngawur nah ini kita lihat langsung pada halaman 2021 di halaman 21 ini coba startup langsung 21 lihat terus sebelumnya sebelumnya ya oke jadi ini kita lihat yang prestasi kita di dalam hal ini ada beberapa yang dilakukan research yang selama ini akan kita lakukan ini mengalami perbaikan yang luar biasa kalau kita lihat data ini di tahun 2013 kita itu hanya punya publikasi di Indonesia itu 5.299 sementara kalau kita lihat di Singapura itu sudah di harga 18.000 Thailand di angka 9.500 Malaysia di angka 28.000 kita 5.299 ini sangat jauh sekali 20 tahun yang lalu Indonesia selalu di bawah namanya Thailand dengan adanya perbaikan regulasi yang dikemeneran risetan dan tinggi pada tanggal 21 Oktober ini posisi pada saat sekarang itu adalah 10 Oktober data dari 10 Oktober ada peningkatan yang luar biasa yaitu dari 5.299 adalah menjadi 20.610 dari 2.610 dan sementara untuk Malaysia di 22.000 Singapura di angka 16.600 kita sudah di atas Thailand di atas Singapura dan kita sudah berhimpit dengan Thailand ini yang menjadi sangat penting kontribusi ini yang menjadi sangat penting untuk menghasilkan suatu inovasi di dalam kaitan inovasi ini ada kaitan risetnya di bidang pangan contoh berikutnya ya inovasi terus di pangan ini contoh IPW3S ini sudah kami tanamkan pada daerah-daerah di Polo Jawa Sumatera Kalimantan NTP Maluku Utara yang luasnya sekitar 65 hektare ini sudah kami depilin ke sana padinya hasilnya ini menghasilkan minimal 7 ton dan tertinggi adalah 11,2 ton ada lagi si denu yaitu padi yang dihasilkan dari ristek juga ini kualitasnya seperti beras rojol ini hasilnya di rata-rata 9,5 yang tertinggi 12,2 ton di Soekarjo ini yang berhasil nah sekarang kita lihat riset yang tadi menghasilkan satu inovasi berikutnya inovasi di bidang transportasi berikutnya motor gesit ini ini kalau kita luncurkan ini segera luncur pada 9 Desember ini sudah dipabrikasi motor listrik ini disebut adalah motor listrik gesit garansindo sekuter elektrik IPS Surabaya makanya namanya gesit ini kami sudah uji coba dari Jakarta sampai dari Bali dari pasar tidak ada masalah dan sekarang akan kami launching mudah-mudahan dalam waktu yang dekat ini ini kapasitas pabrik mampu memproduksi satu tahun 50 ribu 50 ribu unit dalam satu land kalau ini ada kebutuhan yang lebih nanti bisa tambah dua land tiga land empat land sampai di angka 200 ribu ini yang cukup menarik bisa menggantikan nanti tidak menggunakan bensin lagi tapi menggunakan listrik berikutnya adalah ini yang cukup menarik Indonesia telah dilakukan ban oleh Eropa tentang palm oil yaitu minyak sawit minyak sawit di Indonesia dari inovasi ini bisa dirubah menjadi bahan bakar bensin solar maupun atur kualitasnya kalau jadi bensin daripada fosil fosil itu obanya ronnya atau octannya 92 sampai 98 ini bisa mampu sampai 110 ronnya kalau kita di diesel atau di solar itu cita nombornya itu kalau yang fosil 40 ini bisa 60 cita nombornya akturnya kalau tindak kebekuan itu pada minus 47 derajat celsius kalau ini bisa sampai di 60 minus 60 derajat celsius lah kalau ini kebutuhan BBM di Indonesia adalah 440.000 barat per hari ini kalau bisa diproduksi dengan hasil inovasi ini saya yakin Indonesia selesai tidak akan import lagi terhadap BBM lagi ini yang kejutan di waktu saya yaitu masalah katalis dari mana Indonesia ini istilahnya katalis merah putih mudah-mudahan ini bisa digunakan jadi sekarang Pertamina sudah di uji coba di Cilacap maupun yang ada di Dunai mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan baik di Cilacap kapasitasnya adalah 80.000 ton 80.000 barrell kalau di Dunai 120.000 barrell per hari jadi ini yang menjadi sangat penting kalau kita ingin melihat tentang inovasi-inovasi yang bisa meningkatkan milik tambah bagi Indonesia inilah melakukan prestasi bangsa motor listrik tadi yang saya sampaikan speedometer rata-rata speedometernya adalah permanen disini digunakan kendaraan untuk ngecek kecepatan dan ngecek pengenaga bahan bakarnya tadi ini adalah yang digunakan adalah handphone smartphone dimana smartphone ini dipasang kalau dipasangkan jadi speedometer dilepas akan jadi handphone lagi ini adalah pertama kali inovasi di dunia mudah-mudahan ini bisa berjalan dan ini sudah lakukan dan lokal kontennya 88% sudah Indonesia lokal kontennya ya ini kalau bisa lakukan yang 12% masih import dan yang import ini masih kami melakukan perdampingan supaya bisa kemampuan produksi dalam negeri ini yang bisa kami sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik terima kasih dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih